Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube SKR Sinyakos Oke hari ini mudah-mudahan sehat ya walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun brew jadi hari ini gua akan coba mengulas lagi untuk Bobok pario ya kita sama-sama belajar aja di workshopnya SKR dimana kita cuma bengkel berada jadi melaksanakan perintah dari kalian untuk Bobok perawatan serta pembuatan kenal pot yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang nah ini parionya Om pari tahun berapa 2014 150 dong 125 brewanya nah ini kenal potnya sudah kita copot kita akan coba di Bobok mau suara kayak gimana suara adem aja Oke siap tinggal dimana tinggal di pondok aren pondok aren nggak jauh nggak deket ya sedang-sedang aja Oke jadi ini ya Nah ini pakai stiker SKR sepakbor ini kan waktu tahun 2017 masih kayak gini kan stikernya terus cari Tiger supra jauh gitu Oh berarti udah-udah disini terus ya iya Oh semuanya untuk kualitas sama tes betul-betul amin 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 pokoknya jaya terus nih amin 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 Oke bro ini sebuah pengalaman ya dari dia punya mau beberapa unit motor bro dan semuanya dikerjakan disini untuk bagian kenal potnya ya karena gua cuma bagian kenal pot aja bro jadi buat lu juga mungkin yang punya motor lainnya yang pengalaman entah sekali atau dua kali entah tiga kali empat kali datang ke sini ya terima kasih banget atau segala dukungan kalian mudah-mudahan bisa bermanfaat dan awet ya barangnya ya Oke jadi kita barangnya sudah dibawa ke bawah jadi gua mau ikutin anak-anak ke bawah bro apa yang harus kita lakukan nanti sebelum kalian tahu seperti biasa ya di Sobrek miliknya yang di-share dulu bro Oke kita sudah sampai ruang bawah tanah SKR bro jadi langkah awal kita potong dulu bagian leher diciptakan dengan bagian tabungnya ya biar lebih mudah terus kita potong lagi di bagian belakang dengan menggunakan gerinda seperti ini bro jadi buat lo yang nggak punya gerinda bisa pakai gergaji besi besi mungkin elektrik yang kekurangannya jadi bisa pakai atas bro kalau kita sih disini karena kerjaan yang nggak 12 ya banyak 30-an jadi kita gunakan gerinda gimana gerinda eh tidak menguras tenaga atau lebih hemat energi ya tapi tenang aja buat kalian mungkin yang di rumah bisa gunakan alat apapun adanya ya kalau mungkin giginya tongkos ya bisa pakai gigi juga bro kalau mungkin bisa aku punya panjang-panjang bisa pakai kuku ya atau pakai apapun alat ya yang jelas ini harus dipotong bro kayak gini buat mengeluarkan isi dalemannya biar lebih gampang keluarnya Oke jadi dipotong pilih ya dimana ini ada dua lapis jangan sampai lapisan dalamnya ikut serta kepotong nah ini yang ada di dalam sini ada macam kayak ini bro ya ada katalis dan ini ya kita coba keluarin bikin dulu isi dalemannya apa aja yang dalamnya ada potongnya keliling ya jangan dipotong putus bro dikarenakan ini ada dua lapis jadi kelingan dalemnya itu buat ngesok lagi buat dudukannya ya jarang gue omongin ke leloran ya tapi kenyataannya begitu mungkin buat kalian yang pernah bongkar ini pasti ngerti lah apa-apa kenal kotak pasti tahu keliling-keliling muter puter oke sudah kecuplakin kecuplakin kepotongin nah terbut golek-gorek aja kotek-kotek aja kotek-kotek nah berarti itu belum kena dalem itu oke bro kita lihat nah ini sebelum dilanjut ini ada ginian ya bro ya kayak gini terus ini kayak gini ya terus di bagian ininya enggak ada apa-apa sih sebetulnya bro ya cuma ada pipa macam ini aja jadi kalau lo mau ini digedein lagi nanti karena ini minta dibobok ya dan dalemnya kita kosongin aja dulu ya bawah ke bilik sebelah Oke lanjut lagi bro dengan bilik yang yang berbeda dengan suara sayang berbeda juga ya nih kita ada beberapa bilik disini brewa ini khusus buat asetilin di sana buat co dan finishing di sudut sayanya buat argon Oke kembali dengan materi dari awal untuk bobok pario 125 ya brewa jadi langkah awal kita cowok dulu di sini ada tiga suntikan dan pabrik ya yang wajib kita bolongin buat mengeluarkan isi dalemnya eh 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 tiga yang wajib kita bolongin berada di sini biar dalemannya berpisah dengan kulit oke jadi satu kehalangan kehalangin sama dudukan kameng yang satu kehalangin sama pegangan bawah yang satu bebas karena di bagian belakang di bagian dalem ya jadi dua terhalang satunya enggak bro dan teknik ini bisa lu adopsikan di bit juga ya kalau lu mau ngeluarin semuanya tapi kalau lu tidak keluarin ini semuanya bisa dicowak dari eh eh sekat-sekatnya aja oke sudah ini semua sudah bolong semua tinggal kita bagian yang belakang kita bagian yang belakangnya aja ya Nah itu dicowak lagi dari dalemannya ada isi ya oke lebih set gitu ya karena perhati-hati bro ini di bidang api ya lakukanlah jika kalian mampu menyerahlah jika kalian tidak mampu ya jangan memaksakan ya karena ini cukup beresiko dan berbahaya sekali wajah nggak berani dekat karena panas itu dibeset keliling muter berada oke setelah dibeset tadi pernah dicowak-coak lu keluarin dengan cara dibanti banting aja kayak gini emang pakai otot sedikit ya kalau nggak berotot ya latihan ngebanting-banting apa pakai pacar lo dibanting-banting apa-apa breo kalau lo punya pacar kalau nggak punya pacar siapa kelima nah ini kalau dengan cara dibanting pasti keluar bro sama kayak si gendon juga nih suka banting-banting pacarnya makanya sampai sekarang pacarnya nggak ada yang mau sama dia bro nggak pernah pacaran kan katanya karena pacarnya suka dibanting oh pakai pakai itu aja tuh stainless yang itu don tuh don biar nyangkut don stainless yang itu don yang masuk nggak nah gitu kan udah gedor kayak tadi kayak tadi kayak tadi dibanting kayak tadi kayak gitu nggak kuat lo berat dikasih yang senang maunya susah sih nah 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 dikasih yang susah ngedumel lu tuh tuh kan nah nyengir aja lu tahu sama yang enak malu taunya asem aja oke coba lihat oh udah kopong bro udah bolong bro ya udah nggak ada apa-apanya tinggal nutup aja lubang-lubang yang tadi ya dan ini isi dalemannya bro nah ini isi dalemannya ada gasbul lapisannya ada macam-macam kayak ini dan itu ya oke ngerti paham mudah-mudahan brewe ngapaan tulis di kolom komentar buka mata buka telinga ya jika sakit berlanjut hubungi dokter nah karena tadi lu bolongin brewe bukan lu jadi karena kita tadi bolongin brewe jadi kita tutup lagi dengan menggunakan alasan co ya brewe nih ada materi beberapa item bolong ya tuh bolong ya oh bukan sulap bukan sihir di jump di jump di jump tuh bolong jadi gua mau tutup lagi nih brewe pake ini saya langsung co ya Oh kalau nggak dibolongin memang nggak usah ditutup brewe kan nggak bolong jadi buat lu yang suka bolong-bolongin ya tuh tuh coploknya iya 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 oke gilasnya disitu ya brewe ini kayak gitu ya yang lu bolongin tadi lu eh kelas aja termasuk ini lehernya kan lehernya dibuntungin brewe lebih di sambung lagi ya jangan sampai nggak disambung lagi nanti berpisah selamanya tidak mengasihkan brewe nah sekarang sudah ininya sudah dikasih kita yang lebih besar ya kayak gini rilas dari bagian dalam kayak gini ya moncongan belakangnya terus disininya juga sudah ditambal ya oke tinggal ngelas di bagian pegangan ini aja dan ini masih kosong ya tinggal bikin saringannya aja jadi saringan seperti biasa masukin saringan sama gas mul dalemannya bro nanti kita ukur dulu saringannya di buletin lagi kita ada yang kurang di tetap diketap sama saringannya dikasihkan 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 sama dikasihkan 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 Tinggal masukin gasbul ya bro, kalau masukin gasbul gue rasa kalian juga gak perlu diajarin kayaknya pada ngerti pada bisa bro ya Oke pokoknya isi gasbul ya penuh ya dipadetin kayak dengan di jojel kayak gitu ya Jadi ini awet gasbulnya bro Oke mudah-mudahan paham, kalau gak paham tulis di kolom komentar ya bro Oke gasbulnya masih gulungan baru ya Terus disuir-suuir kayak gitu kita masukin ke dalam kenalpotnya Nah buat kalian juga yang gak mau bobok ya mungkin ngorbanin kenalpot originalnya bisa ada penawaran dari sini bro Untuk kenalpot standar racing pario juga ada ya Berbagai macam kenalpot juga ada, ada kenalpot pario standar racing dan lain-lainnya bro Tersedia ya Alhamdulillah sudah selesai bro Kucing di gue sampai tidur-tiduran bro, kules banget Nah ini lahirnya standar Tadi tutorial cara buat saringan, cara boboknya sudah gue kasih tau bro Dan ini sekarang kita tinggal nunggu hasilnya aja bro Suaranya seperti apa, sesuaikan dengan kemauan kalian intinya ya Mudah-mudahan ini suaranya sesuai dengan harapan dan kemauan kalian Jangan dimetin dong Oke ini ya Sudah gue cet warna hitam lagi Dimoncongnya juga yang tadi kita lihat ya Kayak gini ya bro ya Oke leher standar dan kulitnya standar Cuma dalemannya sudah kita buat sedemikian rupa Disesuaikan dengan kebutuhan yang punya bro Kalau untuk suara sih bebas bro ya Lu mau cempreng, mau kasar, mau halus Ini halus bro Adem gerung ya, adem gerung Gimana gak ngeter banget, gak barbar banget suaranya bro ya Ini motor gini-gini bro, nyampe 1.4 bro Oke coba dilihat ya 125 bro, ini tekno ya Yang tekno ya Yang tekno, 125 tekno bro Nyampe tebus 1.4 bro Suaranya gak kasar ya Gak ngeblar Pakai apa aja nih Mau main kirian doang bro Main kirian doang Oke, main kirian Kanannya urusan gue bro ya Oke, jadi seperti itu ya Buat kalian yang punya pario sama dengan ini Mungkin bisa datang langsung ke SKRS Sinekos ya Jalan Raden Patah, Ciliduk, Tangerang Atau silahkan ke WA di 0815-1394-3798 Pario 125 Sudah selesai Dan kita akan garap motor-motor yang lain ya Sih banyak pekerjaannya Oke bro, bye-bye Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan Hati-hati penipuan dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Dadah Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh